Intro Terutama di Kementerian PUPR yang melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur semua pasti berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa 70% kalau menurut surveinya KPK penyimpangan mulai dari perencanaan pengadaan barang bahkan sampai dengan pelaksanaan untuk itu para pasti godaannya sangat besar kalau menterinya digoda gak bisa ke dujanya dujanya gak bisa mesti ke istrinya istrinya gak bisa ke anak-anaknya anaknya gak bisa ke saudaranya jadi mereka pasti selalu akan menggoda tinggal kami-kami sebagai aparat penyelenggara inilah yang harus dipengi dengan integritas saya sangat terima kasih kepada KPK ini bukan bahasa basi karena slogannya Kementerian PUPR insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya